Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Mr. Wynn Di video kali ini, saya sudah dekat-dekat mau buka pas ya Kita bisa lihat kurang lebih sekitar 12 jam lagi Artinya itu berarti jam 10, jam 11 malam Jam 11 malam pas kita sudah kebuka Nah saya mau sedikit update pre-KVK Eh pre-KVK, update KVK kali ini Jadi di KVK kali ini Kalau kita lihat Dari segi honor rollnya ini BGM ini adalah dari camp angin Yaitu campnya 1008 dan 1175 Yang ada si Mimi ya BGM ya, rank 1, koalisinya Kemudian WAP dan Wynn kebetulan adalah dari camp water Ya WAP dan Wynn berserta Nah ini Wynn mungkin karena Mr. Wynn kali ya Jadi Wynn Oke Kemudian kalau dari segi camp water camp unggul jauh Hampir dua kali lipat daripada tadinya saya kalau gak salah fire camp harusnya yang nomor dua Ternyata kekejar sama earth camp Earth camp itu yang akan berhadapan dengan fire camp Sedangkan camp angin ini akan berhadapan dengan kita nanti malam Jadi kalau kita lihat pun Kita lihat dulu dari kejauhan Nah mereka juga udah siap Kita udah siap Mereka juga udah siap Sudah bikin ininya Ya itu strategi lah Strategi dari mereka Intinya nanti malam jam 11 malam Itu akan seru sekali Dan semoga kalau memang internet saya memadai Saya bisa live Dan kalau saya tidak berada urusan Saya juga mungkin live ya Nanti bisa dilihat di channel saya Makanya jangan lupa di subscribe dulu guys Biar nanti kalau live nongol ya Kemudian sebelum melewat Maksudnya sebelum pas kebuka Saya pengen buka Nih chest 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 chestnya nih Jadi ini ada chest dari kingdom supply chest Jadi kingdom supply chest ini dari kemarin marauder Jadi dari kemarin marauder kurang lebih saya dapet 300 chest Udah saya buka sebenarnya beberapa Jadi cuma tinggal 301 Crusader supply chest Ini yang dari Dari mana ya saya lupa juga nih Ini oh yang dari tuker Kemarin yang pas pre-KVK Jadi pas ini Pas Crusader fortress kebuka itu ya Ya itulah kurang lebih Nah kemudian ini compensation chest Jadi dari event natal Jadi teman-teman kemarin kalau event natal itu Kan ada pilihan untuk Tuker ke resources ya RSS Nah kalau saya gak pilih Jadinya dibalikin dengan Compensation chest Jadi setiap event-event Biasanya saya gak tuker memang Saya gak tuker ke RSS chest Tapi saya Diemin nanti si lilitnya Akan kasih kita compensation chest Itu bisa dapet speed up juga teman-teman Nanti kita buka barengan Kita liat Dapetnya apa aja Kemudian nih nah Treasure of cave Jadi ini dari Buka Cave Ya dari kita Scout cave Jadi kebetulan Scoutnya saya udah semua ya Jadi semua Semuanya tuh udah saya scout Nah dari scout ini Ya dari scout semua ini Kita bisa liat ya udah saya scout semua Nah dari scout ini Ini juga saya sebenarnya udah buka beberapa ya Tapi kalau menurut saya Ini dapetnya tuh sekitar 50 chest Yang warna ungu Kemudian ini 60 chest Yang warna biru Dan ini 70 chest Yang warna hijau Gitu Kalau menurut saya kurang lebih itu ya Sama saya mungkin akan buka golden chest juga Karena kita butuh buka 20 golden chest Untuk Apa udah selesai Ya udah selesai Kelewatan Iya kayaknya udah selesai Udah kelewat Gak apa-apalah Oke Yuk kita mulai buka Mulai dari compensation chest Coba kita buka satu dulu Set 200 gold 1 advance eboni Sama elite Wih lumayan juga ya Coba kita langsung banyak ya Set Dapetnya Dapetnya 6 random archer blueprint fragment Wih yang epic Wih yang epic dapet 1 Ini ya itulah Ini buku 8 x 36 jam 8 x 36 jam Itu berarti Sekitar 288 jam Lumayan Ini berarti Ini berarti sekitar 1 juta 500 kredit Ini dapet Berapa tadi 288 ya Coba saya catat dulu Biar kita bisa Gabungin semuanya Jadi total dapetnya Berapa Oke Oke 288 jam Foodnya ini dapet Sekitar 25 jutaan Ini juga 30 juta lah Hampir 30 juta Kemudian Gemsnya ini Dapet 2.400 Dan ternyata Masih ada lagi 10 random Infantry Blueprint Goldnya 14 kali ini Sekitar 10 juta Oh ini dapet lagi 15 juta Berarti Hampir 50 juta Hampir 50 juta Wood Gemnya Tambah 900 Ini 60 12 juta Lumayan juga 12 juta Ditambah Sekitar Ya 20an juta Gold lah Gemnya Kita dapet lagi 450 Wih advance Nya dapet 25 Banyak juga Stone 3 hari Speed up Cuma 1 Dapetnya Crystal key 10 Oke Ini ya dapet Epic nya 2 Lumayan nih Ini juga Speed up 8 hari Berarti Dapet stone Wih 3 jam Speed up nya Lumayan juga Ini berarti 256 jam Kurang lebih ya Speed up nya Lumayan loh guys Kalau dihitung Ini total Banyak lah Terus Oh Dapet lagi 5.500 Gem OMG Ternyata lumayan ya Lumayan banget Ini Gem nya ternyata Dapet epic lagi Golden key Food Oh udah Wah ini sih lumayan Sebenarnya Dari 300 Jadi gem nya itu ya Saya dapet tuh Kurang lebih Sekitar 2.800 3.700 Anggeplah 3.800 Sekitar 9.800 Guys Dari 9.800 Itu dari 300 chest Artinya Kurang lebih Purchase itu Nilainya Sekitar 30 gem Purchase Itu belum termasuk Speed up Belum termasuk Material Belum termasuk Blueprint Dan resource Jadi minimal Minimal itu Kalian rata-rata ya Dapetnya 30 30 Iya bener ya 30 gem ya Berarti lumayan juga Daripada macul Macul gem kan lama Nah ini kalau speed up nih Coba saya mau hitung deh Bentar Saya pakai kalkulator Biar gampang ya Pakai kalkulator kita Kita tonggolin Oke Nah Berarti 36 Dikali 8 Itu 288 jam Oke Kemudian mana lagi Speed up 3 hari 3 Kali 24 jam Berarti 72 jam Oke Kemudian Ini 24 kali 8 192 jam Oke Kemudian 3 kali 86 Tadi udah bukannya 3 dikali 86 258 Oke Setelah Oh udah Berarti ini total Kita dapat Adalah Tambah 192 Tambah 72 Ditambah 288 Itu kita dapat 810 jam Artinya Per chest Itu kurang lebih Dapat 2 jam Jadi Tiap Per Tiap satu chest Itu 2,7 jam Guys Kurang lebih ya Lumayan loh Gemnya Coba kita buka dulu Biar banyak dikit Gemnya Berarti harusnya 70.000 ya Jadinya Apakah iya Dapat 70.000 Oh iya Dapat Benar Oke Kemudian Crusader Supply chest Coba kita buka Oke Dapatnya Tom Kita buka semua Oh iya Tadi gak ada AP ya Baru sadar saya Biasanya ada AP Kayaknya deh Dulu saya punya Pernah buka Soalnya lumayan banyak Juga dulu Di video saya Yang sebelumnya Coba kalian lihat Di youtube saya aja Ada sih harusnya ya Ini 8.000 Tambah 2.000 Oke Oh gemnya dikit Oh iya Lumayan lah ini ya Lumayan aja Nah ini Compensation chest Coba saya pengen Lihat Kalau dapet Speed up nya itu Berapa sih Oh 1 menit doang Artinya kalau kita buka semua Ya Ini campuran ya 300 menit 300 menit Kurang lebih Berarti 5 jam 5 jam 5 jam 5 jam 20 jam Kurang lebih ya Sama RSS Nah Kalau dari Treasure of cave Nah ini saya saranin Teman-teman Buat sekarang yang belum Belum buka semuanya ya Map nya Dibukain aja teman-teman Secepatnya Masih ada sekitar 12 jam kok Ya Dibukain Kenapa ya ini Kayaknya sih Harusnya lumayan Coba kita lihat Oh speed up Wih lumayan ya Speed up sama Silver key Langsung sama RSS 500 kristal Lumayan guys Ada VIP lagi Coba kita buka semua Oh dapet ini juga nih Bisa buat buka map juga Oh kristalnya dapet 17.000 VIP point 600 Lumayan guys Ini baru yang hijau loh Oke hijau kurang lebih Kayak gini ya Coba kita buka yang biru VIP point 1000 Gem 300 Crystal 28.000 Crystal nya tapi gak beda jauh Sama yang tadi Oke Mas speed up Nah coba kita buka yang ini Shit Teneng Gem 810 Speed up Speed up Crystal Gak beda jauh Crystal nya VIP point juga gak beda jauh Ya lumayan lah Ini buat nambah-nambah Berarti Kurang lebih ada 100 kristal ya Tapi dari semua Chess yang saya buka Kayaknya paling Kalau ini yang biasa ya Al-tel Dari semua Chess yang saya buka Kayaknya paling bagus Yang marauder Itu gila sih Marauder Saya baru Saya baru Nyadar gila Tiap Dapet 3 jam speed up Plus 30 Gems Belum termasuk material Per Chess Itu lumayan banget Satu Chess itu berarti Kurang lebih Mungkin Sekitar 14 15 Marauder Maksudnya 15 Marauder Itu sama dengan Satu Chess Artinya Kalau 15 Marauder Kali 40 600 Berarti 600 AP Itu dapet 30 Gem Dan 2 jam Speed up Belum termasuk RSS Dan lain-lainnya Gitu Oke Coba kita lihat Masih Oh Masih belum ya Jadi Kurang lebih Seperti itu Guys Oh iya Sama saya Mau buka ini aja Golden Chess Buka atau enggak ya Saya pengen buka ini sih Karena saya punya banyak material Udah lah Kita buka aja yuk Sekalian ya Golden Chess Ceng Biar Semoga hoki Wah dapet Mulan Mulan dapet Ini juga dapet Ini yang lain The Max Bulan lagi Oke Kemudian ini Coba kita buka Ada dong Legend Ya Nggak ada Buset Susah banget sih Sekarang dapat equip Ini Legend blueprint Nggak dapet apa-apa guys Cuma dapetnya begini Oke lah Kurang lebih Seperti itu Nanti malam Jangan lupa guys Jam 11 malam Kita Untuk Khususnya Untuk 2170 Ayo kita online Sama-sama Kita Kasih lihat Kekuatan Masa Jadi kita Memang menangnya Dari keaktifan ya Mungkin secara teknologi Secara Sultan-sultan Banyakan mereka Tapi kita Masa jauh lebih banyak Guys Ditambah lagi Dengan 1080 Eh Berapa sih 18 Eh 2080 2080 ini SMB ini Lolos juga ke Babak Selanjutnya Babak O-Series League Gitu Jadi Ayo kita tunjukkan Malam ini Kita war sama-sama Kita war rame-rame Dan doakan Semoga saya juga bisa live Oke Ciao Sampai jumpa